Intro Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali, saya Rudian Wijaya bisa menjumpai pemirsa sekalian di channel kesayangan kita Feng Shui untuk logo dan lokasi Nah, pada kesempatan yang istimewa kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat berhubungan erat dan sangat relevan dengan perkembangan dunia baru-baru ini yaitu tema tentang work from home, study from home yang sangat relevan dengan perkembangan kehidupan kita sehari-hari dan pengaruhnya yang kita rasakan sampai saat ini Nah, seperti apa pembahasannya? Ayo kita simak video animasi berikut ini Nah, pemirsa sekalian work from home atau bekerja dari rumah membuat kita membutuhkan ruang kantor di rumah kita agar pekerjaan kita dapat terorganisasi atau termanage dengan baik Nah, tentu saja kita menginginkan adanya ruang kantor kita di rumah ini dibuat dengan senyaman mungkin sehingga dapat mendukung pekerjaan kita secara optimal dan juga mendukung mood atau suasana kita di dalam pekerja Sebagai contoh, apabila kita mengandalkan meeting secara online dengan rekan-rekan kerja kita tentu saja kita juga ingin menampilkan citra diri kita sebagai pribadi yang profesional di dalam pekerja Nah, untuk mendukung kenamanan kita dapat menambahkan beberapa hal antara lain misalkan dengan membuat tempat minum sehingga kita dapat membuat coffee atau tea sekalian di situ tidak perlu pergi ke tempat yang lainnya atau kita juga dapat menambahkan adanya dekorasi dinding yang interior yang indah sehingga dapat memicu kita memberikan semangat di dalam kita bekerja juga kita harus memperhatikan hal-hal seperti warna kemudian suhu udara dan juga hal-hal lainnya yang dapat membuat kita lebih nyaman di dalam pekerja kemudian dari sisi feng shui ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang kantor di dalam rumah yang pertama adalah kantor ini sebaiknya berada di ruang atau area yang positif bukan di area yang negatif kemudian meja kursi kerja ini sebaiknya didukung oleh dinding yang solid sebagai sandaran atau support yang kuat terhadap orang yang duduk di meja tersebut contoh yang tidak baik adalah bila di belakangnya terdiri dari jendela kaca yang tentu saja lebih lemah lebih rapuh dan juga membuat angin dapat masuk dari jendela tersebut kemudian meja kerja juga harus diperhatikan jangan sampai berada di bawah balok agar tekanan-tekanan yang negatif dapat dihindari perhatikan juga arah duduk dan arah hadap agar sesuai dengan elemen kelahiran dari orang yang duduk disebut agar sesuai dengan makna kedudukan pangkat pencari nafkah yang bekerja di meja tersebut tentu saja untuk memperhitungan ini analisisnya Anda dapat menghubungi konsultan fungsi profesional buatlah bentuk kantor secara sederhana bentuk kotak yang sederhana cukup baik dapat juga ditambahkan dengan toilet sehingga untuk kepraktisan di dalam bekerja dalam jangka waktu lama dapat didukung tetapi tentu saja jangan sampai menjadi satu sebaiknya terpisah sehingga hawa yang negatif, hawa yang lembab hawa yang kotor tidak mengganggu nuansa atau mood kita di dalam bekerja nah inilah beberapa faktor yang harus kita perhatikan di dalam merancang kantor yang baik di dalam rumah kita nah selama beberapa waktu belakangan ini anak-anak kita yang sedang libur dari sekolah menghabiskan lebih banyak waktu di rumah untuk belajar dan juga bermain nah tentu saja kita menginginkan anak-anak kita dapat belajar dengan optimal salah satunya adalah didukung dengan adanya ruang belajar yang baik nah ruang belajar ini menjadi dibutuhkan dalam hal ini kita akan membahas ruang belajar yang terpisah dari kamar tidur nah kita ingin membuat ruang belajar yang nyaman dengan cara memperhatikan berbagai faktor misalkan seperti interiornya, dekorasinya, warna, suhu udara dan berbagai macam hal lainnya yang dapat mendukung minat dan suasana belajar anak menjadi kondusif perhatikan juga adanya pencahayaan atau lighting yang nyaman dan pas sehingga kegiatan untuk membaca dalam waktu panjang atau kegiatan menulis dan lain sebagainya menggunakan komputer juga memperhatikan agar kesehatan mata anak-anak kita dapat tetap terjaga sehingga kita membutuhkan pencahayaan atau lighting yang tepat dan tidak berlebihan kemudian dari sisi Feng Shui kita juga harus memperhatikan kita harus meletakkan ruang belajar ini di area yang tepat sehingga dapat mendukung untuk kegiatan belajar kegiatan belajar ini sangat erat kaitannya dengan elemen kayu hal ini karena kegiatan belajar ini terlalu terkait dengan hal yang sifatnya seperti buku atau kertas yang juga terbuat dari elemen kayu sehingga dengan demikian ruang belajar ini haruslah berada pada lokasi yang menguntungkan atau minimal netral dengan elemen kayu bukan berada pada lokasi yang lokasinya berlawanan dengan elemen kayu sehingga dapat merusak atau mengganggu suasana belajar ini tentu saja kita menginginkan agar anak-anak kita memperoleh hasil belajar yang juga maksimal untuk masa depan mereka berada di rumah secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama tentu saja membuat kita seringkali merasa jenuh atau bosan nah bila kita ingin berpergian ke luar rumah tentu hal ini juga berisiko selain itu juga hiburan di luar rumah menjadi terbatas nah mengapa kita tidak mempunyai ide untuk membuat sebuah ruang hiburan atau entertainment room di rumah kita sendiri nah tentu saja kita juga membutuhkan hiburan agar kita dapat tetap semangat atau bergembira di dalam menjalani hidup ini nah entertainment room ini dapat dibuat dengan sebuah sistem audiovisual atau home theater yang baik kita dapat membuat layar yang lebar di situ dengan sound system yang baik juga sehingga kita dapat menonton film, menonton TV, berkaraoke atau menikmati kegiatan yang lain bergembira bersama dengan keluarga kita tersinta sehingga dalam hidup ini kita dapat terus bersemangat dan terus bergembira sehingga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik bagi kita yang suka berolahraga untuk sementara waktu belakangan ini kita mesti mengurangi dulu kegiatan olahraga di luar rumah atau di tempat tempat umum seperti biasanya nah sebagai sebuah ide dan inspirasi kita dapat membuat sebuah tempat olahraga atau tempat fitness di rumah kita sendiri sehingga kita juga dapat tetap menjaga kesehatan dan kebukaran tubuh kita dengan baik selain itu berolahraga juga termasuk kegiatan yang positif dan sangat baik untuk melepaskan penat dan kejenuhan kita nah kita dapat membuat tempat olahraga ini secara indoor maupun secara outdoor nah secara olahraga ini adalah kegiatan yang aktif dan mengeluarkan keringat maka kita harus memperhatikan sirkulasi udara dengan baik sehingga tidak menimbulkan bau yang kurang sedap atau kelembapan yang berlebihan sehingga kebersihan dapat terjaga tetap baik dan kita tetap sehat kemudian bagi pemirsa yang punya lahan lebih untuk membuat kegiatan olahraga secara outdoor kita dapat menyulap lahan tersebut menjadi lapangan olahraga outdoor seperti basket, tenis, futsal, bulu tangkis, volley, dan sebagainya sesuai dengan minat dan keinginan diri kita sendiri maupun anak-anak dan keluarga kita dengan demikian kegiatan ini dapat menjaga kita tetap sehat baik secara fisik maupun secara mental adanya kolam perentang di rumah kita selain membuat rumah kita menjadi lebih indah lebih adem, lebih sejuk tentu saja dengan kegiatan berenang dapat membuat tubuh kita menjadi lebih bugar dan lebih sehat nah untuk membuat kolam renang seperti di dalam rumah kita ini kita tidak harus membuatnya dalam skala besar seperti standar olimpiade atau membuatnya seperti di tempat hiburan yang umum seperti di waterboom atau waterpark misalnya nah besar kecilnya ukuran kolam renang ini dapat disesuaikan dengan lahan yang kita punya baik bila kita ingin membuatnya secara indoor maupun secara outdoor kita juga dapat membuat kolam renang untuk anak-anak kita sehingga mereka mempunyai kegiatan yang lebih positif, lebih aktif dan gembira selama berada di rumah nah dari sudut pandang Feng Shui kolam renang merupakan tempat berkumpulnya elemen air yang sangat kuat dan dalam jumlah yang besar sehingga tidak boleh sembarangan diletakkan kita harus memperhatikan dan menganalisis kolam renang ini agar letaknya berada di tempat yang tepat kolam renang harus diletakkan di tempat yang mendukung atau bersahabat dengan elemen air sehingga dapat tercipta keharmonisan bukan di tempat yang tertentangan dengan elemen air misalnya apabila kolam renang diletakkan di tempat yang secara alami merupakan tempat bagi elemen api nah hal ini justru dapat memperlemah elemen api di tempat tersebut atau sebaliknya justru dapat menimbulkan berbagai masalah di tempatan keluarga kita karena adanya pertentangan antara elemen api dan elemen air oleh sebab itu pemirsa dapat meminta bantuan dari konsultan reaksi profesional sehingga peletakan kolam renang ini dapat diatur secara tepat sehingga dapat menciptakan keselarasan dan keharmonisan di dalam kehidupan kita nah pemirsa sekalian bagaimana tayangan kita kali ini? tentu sangat menarik bukan? nah itulah tadi 5 hal yang sangat menarik apabila kita bekerja di rumah atau belajar di rumah sehingga kita lebih merasakan ruang-ruang tersebut sangat menjadi penting bagi kehidupan kita atau apabila pemirsa belum memilikinya semoga video kali ini dapat menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ingin merenovasi atau melakukan perbaikan dan menambahkan ruang-ruang tersebut di dalam rumah pemirsa sekalian sehingga menjadi lebih hidup, menjadi lebih merpakna dan tentu saja kita semua mendoakan agar situasi yang seperti ini bisa segera berlalu dan semuanya menjadi lebih baik kembali oke sampai disini dulu episode Feng Shui untuk logo dan lokasi kita kali ini sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang dan bagi pemirsa yang ingin berkomunikasi atau menghubungi kami secara langsung silahkan melalui nomor telepon di bawah ini dan jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe sehingga kami dapat terus menciptakan video-video yang menarik dan sangat edukatif bagi pemirsa sekalian semuanya baiklah sampai jumpa lagi di episode yang akan datang sukses selalu untuk kita semua sub indo by broth3rmax